Di dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri, 1445 istri. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan kusuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil BPRAS 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil BPRAS karena menjalankan APBN. Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. PEMBICARA 1